Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haciwa Firdaus. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan kisah inspiratif seorang muwalaf bernama Audur Linda dari Islandia yang dipandu oleh bimbingan Gus Miftah. Semoga kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Mari kita mulai, inilah kisah muwalaf Audur Linda bule Islandia karena bimbingan Gus Miftah. Ia resmi memeluk agama Islam sejak tahun 2020. Audur Linda lahir 25 tahun di kota Mosfelsbair, Islandia. Ia berasal dari keluarga non-muslim yang cukup taat beribadah. Masa kecilnya penuh dengan kegembiraan. Sejak bersekolah, ia mulai tertarik membaca literatur dan tidak menyakini keberadaan Tuhan. Sejak itulah, tepatnya usia 12 tahun, Linda menyatakan dirinya seorang ateis. Dia bukan seorang kutu buku. Ia juga memiliki beberapa hobi olahraga. Salah satunya mengikuti klub amatir sepak bola dan mendalami olahraga angkat beban. Pekerjaannya sebelum berangkat ke Indonesia adalah di bidang automotif. Sejak saat itu Linda memiliki harapan dapat keliling dunia dengan sepeda motor bersama temannya. Tantangan tersebut terpenuhi. Linda dan temannya mengunjungi Asia Tenggara serta Australia menggunakan sepeda motor selama 4 bulan. Dia memilih Bali sebagai destinasi utamanya. Tidak butuh waktu lama. Linda mencintai negeri ini karena masyarakat yang ditemui di Pulau Dewata sangat ramah kepadanya. Linda mengalami perjalanan panjang di Bali. Saat terjadinya pandemi COVID-19, ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan jari kakinya patah. Linda pergi ke Jakarta saat pembatasan kegiatan telah dilonggarkan untuk menemui sejumlah musisi. Takdir memang membawanya. Dia diundang oleh beberapa stasiun televisi untuk menceritakan pengalamannya selama ini. Saat itu Linda bertemu dengan Gus Miftah untuk pertama kalinya. Gus Miftah merupakan pemimpin pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Selain pemimpin, Gus Miftah juga orang yang pendakwa ajaran agama Islam, Mubalik. Pertemuan tersebut menjadi titik awal perjalanannya belajar tentang Islam. Linda lebih tertarik terhadap agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia sejak bertemu dengan Gus Miftah. Linda terketuk hatinya saat mendengarkan dakwah Gus Miftah. Sebelumnya, ia berpikir bahwa agama hanyalah kebohongan yang dibuat manusia. Petunjuk Allah SWT ini membuat tekadnya makin bulat untuk memeluk agama Islam. Pada November tahun 2020, Linda mengucap dua kalimat syahadat di belakang panggung stasiun televisi swasta yang mengundang Gus Miftah. Gus Miftah membantunya dalam proses peresmian Audur Linda menjadi muslimah. Gus Miftah membantunya dalam proses peresmian Audur Linda menjadi muslimah dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Beliau memberikan bimbingan spiritual, menjawab pertanyaan-pertanyaan Audur Linda tentang agama Islam, dan membantu memperdalam pemahamannya tentang ajaran-ajaran Islam. Gus Miftah juga memberikan dukungan moral dan semangat kepada Audur Linda dalam menghadapi perubahan besar ini dalam hidupnya. Dengan bimbingan dan bantuan dari Gus Miftah, Audur Linda akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan resmi memeluk agama Islam. Proses ini menjadi momen yang sangat berharga bagi Audur Linda dan juga menjadi bukti nyata kebaikan dan kekuatan bimbingan dari Gus Miftah. Setelah memeluk Islam, kehidupan Audur Linda mengalami perubahan yang signifikan. Berikut adalah beberapa aspek kehidupannya setelah memeluk Islam. Praktik keagamaan Audur Linda secara aktif menjalankan ibadah-ibadah dalam agama Islam, seperti salat, puasa, dan membaca Al-Quran. Ia juga terlibat dalam kegiatan keagamaan di komunitas muslim setempat, seperti menghadiri pengajian dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan. Pendidikan dan pengetahuan Audur Linda terus memperdalam pemahamannya tentang ajaran Islam melalui studi dan pembelajaran. Ia belajar tentang hukum-hukum Islam, sejarah, dan nilai-nilai moral dalam agama. Ia juga berusaha untuk memperluas pengetahuannya tentang Islam melalui bacaan, kuliah, dan diskusi dengan ulama dan sesama muslim. Perubahan Gaya Hidup Audur Linda mengadopsi gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Ia berusaha menjaga kesucian dan kehormatan diri dengan berpakaian sesuai dengan aturan berpakaian dalam Islam. Ia juga menghindari hal-hal yang diharamkan dalam agama, seperti konsumsi makanan yang tidak halal dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hubungan sosial Audur Linda menjalin hubungan yang baik dengan sesama muslim dan juga dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ia terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu sesama. Ia juga berusaha untuk menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam melalui interaksi sosial yang positif. Pemberdayaan diri Audur Linda menggunakan perubahan hidupnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Ia mencari peluang untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran Islam. Ia juga berusaha untuk menjadi teladan bagi orang lain dalam menjalani kehidupan yang Islami. Kehidupan Audur Linda setelah memeluk Islam adalah perjalanan yang terus berkembang. Ia terus belajar, beradaptasi, dan berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Semoga kehidupannya menjadi inspirasi bagi banyak orang dan memberikan manfaat dalam perjalanan kehidupan mereka. Semoga kisah inspiratif Audur Linda sebagai seorang mu'alaf dapat memberikan pengajaran dan inspirasi bagi kita semua. Ia adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah SWT dapat datang kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Alhamdulillah, itulah kisah inspiratif Audur Linda, seorang mu'alaf dari Islandia yang mendapatkan bimbingan dari Gus Miftah. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Hachiuwa Firdaus agar tetap mendapatkan konten-konten Islami yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.